Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F Family Channel apa kabar sepatu semua mudah-mudahan sehat dan hujan selalu ya kali ini saya berada di area Wismamas ya perbatasan dengan tol Cijago 3 juga dengan tol Serpong Cineria 6C2 disini kita sudah bisa lihat ini adalah tanah kerukan hasil kerukan dari ekskavator di area tol Cijago Seksi 3 untuk persiapan jalur konstruksi kalipsanggerahan jadi dalam waktu dekat kita akan melihat ada tambahan alat lagi dan juga material-material untuk konstruksi jembatan kalipsanggerahan seperti yang sebatu semua lihat ya disini terlihat sekali bahwa tanah hasil kerukan juga sudah sangat tinggi ya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan ini sekali lagi memang nanti akan terus dikeruk ya kalau memang nantinya menjadi main road itu seperti yang saya sampaikan jadi bisa jadi paling tingginya itu sekitar 9 meter dari permukaan tanah yang existing sedangkan semakin ke bawah semakin rendah nanti kita akan melihat area yang sudah semakin terlihat rendah di area dekat dengan kalipsanggerahan itu sudah mulai ditimbun menjadi posisi tanahnya menjadi lebih tinggi ya kalau disini akan menjadi lebih rendah karena emang nantinya akan menjadi datar ya tol ini menjadi datar nah ini adalah bisa dibilang sementara ya jadi hasil pengecoran ini itu bisa dibilang sementara karena nanti seperti yang saya sampaikan bahwa tol ini akan berbentuk datar dan ini untuk apa dicor jadi karena kondisi yang sering kali hujan jadi perlu melakukan pengecoran jalan sementara ini walaupun sifatnya sementara tapi perlu melakukan pengecoran dulu agar memang nantinya alat-alat berat yang masuk untuk mendukung konstruksi dari jembatan kalipsanggerahan bisa masuk ya baik itu nanti persiapan material-material fondasinya dan juga sebagainya nanti akan dilalui melalui jalur ini dan kita lihat ya setelah dibuka kembali dari blokade proyek tol serpong cinder fc2 kembali dilanjutkan dan kita melihat sekarang sudah ada pengecoran yang sudah sampai ke lokasi ini jadi pengecorannya sudah semakin maju ya kalau kita lihat dari drone kita melihat bahwa posisi pengecoran juga sudah semakin maju oke dan mungkin saya juga seperti saya sampaikan ya karena di depan ini adalah merupakan area terbang dari bandara udara bandara udara pondok cabai maka saya tidak bisa jauh lebih dari itu saya akan tampilkan kondisi yang untuk tiang diang apa dinding penahan tanah DPT dinding penahan tanah atau tiang yang bentuk borpel di sisi kiri sudah selesai namun di sisi kanan masih dalam tahap finishing nantinya ya namun waktu itu sebelum ini kita bisa lihat sudah selesai proses finishing area ini kan tadinya kan belum ya belum selesai jadi memang ada perubahan perubahan di area pala raya dan kita lihat juga area pengecoran juga sudah semakin maju lagi bisa dibilang ini hampir 100% tinggal menunggu waktu mungkin prosesnya akan selesai kita lihat juga ada seperti ini ya kondisinya ini adalah tiang borpel ini tiang borpel yang ditancapkan sebagai dinding penahan tanah saat ini Sobat Kusma melihat dari ruas Serpong Cinere ataupun Cinere Serpong mengarah ini ke arah ke depan sana kita akan bisa menuju ke gerbang Tolpamulang sekarang mari kita lihat ini adalah arah sebaliknya menuju ke gerbang Tolimo Tol Cijago 3 atau Tol Cijago tahap 3 yang seperti saya sampaikan bahwa nanti di jalur ini akan menjadi jalur alat berat yang persiapan masuk untuk kegiatan pembangunan struktur jembatan kali pesengrahan di area ini kita bisa lihat timbunan tanah hasil dari kerukan jadi area ini masih bisa dibilang kerukan ini sangat penting kerukan kerukan tanah ini akan digunakan cut and fill jadi walaupun bisa jadi berjauhan lokasinya namun tanah ini masih digunakan kembali oleh petugas tol Cijak got 3 dijelaskan sudah dijelaskan juga oleh penang jawab dari proyek ini langsung kepada saat kehadiran komisaris dan dewan direksi PT PP Persero TBK langsung disampaikan terkait dengan kondisi yang ada disini sistem cut and fill seperti apa juga sudah disampaikan baik sebelah kiri adalah modern hill modern hill juga belum dilakukan untuk pengosongan terlaksana informasi terakhir di bulan Desember kita tidak tahu apakah nanti benar-benar di bulan Desember atau mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lambat kita belum tahu lagi belum ketemu lagi dengan warga disana dari sini kita bisa melihat ada beberapa alat yang standby yang kemarin mungkin sudah pernah sobat kalau semua lihat ya disini juga ada ekskavator lagi ya ekskavator terus ada ekskavator nyingying ada dozer ada 1,2,3 dump truck dan mari kita lihat ini adalah sisi area dari proses pembangunan struktur ini adalah sudah semakin kelihatan ada kemungkinan besar bentuk jembatannya seperti apa juga mungkin bisa terbayangkan dengan kondisi lahan yang sedang dilakukan oleh petugas Tauci Jago tahap 3 gitu ya disempat gue semua bisa melihat sendiri ke depan sana ya dan coba saya turunkan dulu sejenak supaya bisa melihat semuanya juga dari jarak dekat ya inilah alat-alat yang sudah ada di Wismamas kita lihat ada dozer ada 3 dump truck ada fibro ada 2 ekskavator ya 1 ekskavator besar dan 1 ekskavator nying nying ya dan kita lihat disini sedang istirahat semua jadi setelah masuk istirahat jam siang makan siang semua sedang istirahat dulu alat-alat sedang dipinggir-pinggirkan dan mari kita melihat jauh lebih dekat ke area yang akan jadi struktur pembangunan dari Kalipsanggerhan nah sebelumnya kan kita melihat area ini masih sangat rendah ya di area depan sana nah setelah ditimbun nah ini kembali menjadi agak lebih tinggi jadi di area yang sangat tinggi di dekat tebing nanti tanahnya itu akan digunakan sebagai bahan-bahan timbunan dengan disebut dengan sistem cut and fill ya jadi disinilah kita lihat ya makanya ini ada masuk area sebelah kiri ini kan dekat sekali dengan area modern hill ya jadi bentukan strukturnya ini agak lebih besar karena mungkin juga untuk menyanggah area Kalipsanggerahan yang sangat deras di depan sana ini kita bisa melihat sendiri ini adalah Kalipsanggerahan atau sungai pesanggerahan beberapa juga menyebutkan sebagai sungai pesanggerahan beberapa warga juga menyebutkan sebagai Kalipsanggerahan nah disini kita lihat ini inilah yang akan menjadi area pembangunan dari Kalipsanggerahan jembatan Kalipsanggerahan ini jadi cukup bisa dibilang sangat lebar ini adalah sisi paling kirinya nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana di sisi kondisi di sisi kanan jadi ini adalah sisi paling kiri dan juga sudah diberikan tanda sudah diberikan pagar pemagaran kita 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 lihat harus dari sungai pesenggerahan juga bisa terlihat dari sini juga sedang cukup bisa dikatakan sangat deras juga disini kita bisa melihat dan disinilah nanti yang sisi paling kiri ini makanya nanti ke area modern hill katanya walaupun bukan menjadi main route menurut informasi warga yang tinggal di modern hill karena kan sisi kiri ini mungkin bagian depannya terkena menjadi bagian dari struktur jembatan agar jembatannya kuat namun bagian perumahannya yang nantinya akan dibebaskan informasinya tidak semuanya menjadi bagian dari main route karena sebagian kecil saja jalan kalau tidak salah akses jalan paling ujungnya yang kena masuk bagian di main route sisanya perumahan-perumahan bagian rumah yang kena itu kalau tidak salah menurut warga disampaikan akan diterangkannya katanya akan menjadi penghijauan area penghijauan nah ini yang adalah sisi paling kanannya yang kita lihat jadi sudah sobat google semua bisa melihat ini area-area timbunannya juga sedang ditimbun kembali jadi ini bagian paling dekat dengan tebing nanti akan dikeruk kurang lebih kedalamannya mungkin sekitar 9 meter katanya karena tol serpong ciniere itu katanya informasinya 9 meter di bawah berada di bawah dari jalan existing ya mungkin sekitar 7 meteran lah gitu ya karena kan wismamas itu kalau tidak salah area-nya jauh lebih rendah sedikit dibandingkan di pala raya ya mungkin sekitar-sekitar itu lah dan di depan sana itu adalah area yang rencananya akan dibangun atau jalur yang akan dibuka oleh ekskavator yang pernah saya liput juga di area masuk di limo raya namun saya mendengar warga di sekitar jalur tersebut yang tadinya mau membuat jalur itu mengirimkan surat jadi saya belum tahu lagi apakah alat tersebut sudah kembali beroperasi atau tidak yang saya dengar itu alat itu diminta untuk berhenti dulu informasinya saya tidak tahu kenapa alasannya saya juga belum melihat sendiri surat itu seperti apa dan belum bertemu juga dengan warganya tapi informasi yang saya terima demikian jadi setelah saya tampilkan ekskavator masuk di area limo raya harusnya area-area ini nantinya menjadi sisi paling kanan dari video ini kalau saya mengambilnya dari limo raya maka sisi paling kiri kalau dari sini kita melihat sisi paling kanan dari nanti gerbang tol limo kan gerbang tol limo itu berbentuk garpu nah di area inilah nantinya akan dibangun jalur untuk membangun jembatan kalipsanggerahan jadi pembangunan struktur jembatan kalipsanggerahan akan dimulai dari dua arah tidak hanya dari jalur Wismamas namun juga rencananya akan masuk dari limo raya namun sampai sekarang kita belum bisa melihat adanya progress dari pembuatan jalur kita lihat itu kan di depan sana tadinya kita lihat sendiri tanah itu itu adalah area yang dibangun apa dibuka tapi sampai sekarang belum terlihat lagi perkembangannya dan tidak melihat ada ekskavator kalau dari kejauhan kita zoom tadi tidak terlihat mungkin itu saja informasinya jadi perkembangan ini cukup pesat mungkin dalam waktu dekat saksikan dan nantikan terus di FMRI Channel terima kasih sudah menekan tombol subscribe like dan share karena itu semua mendukung kami dan sobat kugus tentu saja gratis tidak berbayar tapi dengan gratis itulah sudah mendukung perkembangan channel ini dan sekali lagi nantikan terus di FMRI Channel karena ke depan nanti kita akan mulai menyaksikan pembangunan struktur jembatan kali pesanggerahan karena disini aksesnya juga sedang dimulai jadi sudah dimulai untuk membangun jalur dengan kondisi pengecoran sudah dicor karena kondisi hujan agar alat-alat juga masuk dengan kondisi yang aman ya jika ada masukan pertanyaan saran juga bisa disampaikan di kolom komentar dan kita bisa bertegur siapa juga kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton